Pekan kelima tersaji antara Barito Putra menghadapi Madura United di Stadion Demang Lehman pada minggu 30 Juli 2023. Di awal-awal kick-off babak pertama, tuan rumah Barito Putra sedikit mendominasi jalannya pertandingan. Meski tekanan demi tekanan dilakukan, namun kokohnya lini pertahanan Laskar Sapeh Krap selalu jadi ganjalan bagi tim tuan rumah. Memasuki menit ke-20, Madura United baru bisa keluar dari tekanan. Sedikit demi sedikit, tim berjuluk Laskar Sapeh Krap itu mulai menemukan ritme permainannya. Kedua tim terus saling jual beli serangan, Madura United yang lebih mempunyai peluang, kini nyaris membobol gawang Barito pada menit ke-27 melalui aksi Lulinha, yang menerima umpan silang dari sektor kiri pertahanan Barito, namun sayang, bekil dari Lulinha masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Barito Putra Egariski. Namun tak berselang lama, Madura United mampu mencatatkan satu angka di papan sekor. Sepakan kaki kiri Francisco Rivera, yang salah diantisipasi friend di Saputra, hingga membuahkan gol bunuh diri. 1-0 keunggulan bagi tim tamu tetap tak berubah, sekaligus menjadi penutup jalannya laga di babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tim Tuan Rumah Barito Putra langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan demi tekanan dilakukan Rizky Pora dan kawan-kawan, namun lagi-lagi kokohnya lini pertahanan Madura United mampu menggagalkan ambisi Tuan Rumah. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan mencari opsi, menambah pemain menyerang dengan memasukkan makan konate. Keasikan menyerang, Barito justru harus kebobolan lagi pada menit ke-84. Junior Brandao memberdaya Ega Rizky, lewat cepakan kaki kanannya. Meski tertinggal 2-0, tak membuat tim Tuan Rumah patah semangat. Tampil di depan publik sendiri justru membuat mereka makin agresif mengepung lini pertahanan Madura United. Usaha Tuan Rumah baru terwujud pada menit ke-88, melalui makan konate melepaskan umpan silang dari tendangan bebas, yang langsung disambut Renan Silva di pojok kiri gawang yang dikawal Wawan Hendrawan. Di sisa waktu, Barito Putra berusaha menyamakan kedudukan, namun gagal hingga akhir laga. Skor 2-1 untuk kemenangan Madura United, bertahan hingga laga usai. Terima kasih telah menonton!